Intro Welcome to Smart Learning Belajar Bahasa Inggris di channel Saya Bisa Hari ini kita masih akan belajar tentang bagaimana mengajukan permintaan dengan sopan polite requests Pada pelajaran yang lalu kita sudah belajar bagaimana menggunakan please dan dikombinasikan dengan can you, could you, atau would you Pertanyaan-pertanyaan yang dimulai dengan can you, could you, atau would you artinya bisakah, atau dapatkah, atau maukah Hari ini kita akan belajar polite requests dengan bentuk yang berbeda kata-katanya dimulai dengan keberatankah kamu atau apakah kamu keberatan atau bisa juga diterjemahkan kalau tidak keberatan, maukah kamu kalau tidak keberatan, maukah kamu lalu kita lanjutkan dengan apa yang kita minta cara menyusun kalimatnya adalah pertama-tama dimulai dengan would you mind kemudian ditambah dengan verb atau kata kerja bentuk pertama plus ing would you mind helping me kalau tidak keberatan, maukah kamu membantu saya would you mind helping me pertanyaan seperti ini tidak dijawab dengan yes tetapi dengan no, not at all kalau tidak keberatan, maukah kamu membantuku oh tidak, tidak sama sekali would you mind closing the door kalau tidak keberatan, maukah kamu menutup pintu would you mind closing the door would you mind sending me an email kalau tidak keberatan, maukah kamu mengirimkan saya email would you mind driving me to the airport kalau tidak keberatan, maukah kamu mengantarkan saya ke airport jadi untuk meminta tolong secara halus, secara sopan kita juga bisa menggunakan bentuk yang ini would you mind plus verb plus ing sekarang mari kita lihat bentuk yang ini do you mind if kira-kira apa ya bedanya dengan would you mind dan seterusnya mari kita lihat perbedaannya bentuk pertama would you mind plus verb plus ing lalu bentuk kedua do you mind if bedanya adalah would you mind plus verb plus ing kita gunakan untuk meminta bantuan to ask for a favor bentuk yang kedua do you mind if adalah jika kita ingin meminta izin ask for permission do you mind if adalah bentuk yang lebih formal sekaligus lebih sopan daripada is it okay if atau may i do you mind if i use your pen kalau tidak keberatan boleh aku pakai pena kamu kira-kira seperti itu artinya sama dengan is it okay if i use your pen atau may i use your pen boleh aku pakai pena kamu kepada rekan seruangan di kantor saya mengatakan do you mind if i turn on the music kamu keberatan jika aku menyetel musik kalimatnya sama dengan kita mengatakan is it okay if i turn on the music may i turn on the music aku boleh kan puter musik do you mind if i use your computer saya ingin meminjam komputer tapi saya mengatakannya dengan cara yang agak formal dan sangat sopan artinya sama dengan is it okay if i use your computer may i use your computer boleh aku pakai komputer kamu jadi sekali lagi perbedaannya adalah would you plus verb plus ing kita gunakan untuk meminta pertolongan atau bantuan sementara do you mind if adalah kita minta izin atau permisi artinya sama dengan may i atau is it okay if can you, could you, dan would you juga termasuk kata-kata yang sopan sebetulnya untuk meminta bantuan jadi kepada teman terutama kita bisa menggunakan kata-kata ini untuk berbicara dengan orang-orang yang lebih tua atau orang-orang yang kita hormati misalnya bos atau atasan kita sebaiknya menggunakan would you mind antar teman kita bisa menggunakan bentuk yang ini is it okay if i borrow your car may i borrow your car boleh pinjam mobil kamu tetapi kepada orang yang kita hormati misalnya orang tua kita atau atasan kita jauh lebih baik jika kita menggunakan bentuk yang ini do you mind if i borrow your car tentu saja jika kita ingin berbicara dengan sangat sopan kita bisa menggunakan kedua bentuk ini kepada siapa saja tidak terbatas hanya kepada orang yang lebih tua atau yang kita hormati sekarang kita akan latihan bagaimana mengubah kalimat-kalimat dengan can you menjadi kalimat-kalimat yang menggunakan would you mind atau do you mind ceritanya ada seorang cowok PDKT ke cewek yang dia suka dia mengatakan can I come to your house boleh aku datang ke rumahmu bagaimana kita mengubah kalimat itu menjadi would you mind atau do you mind ya do you mind if i come to your house sama artinya dengan kedua kalimat ini may i come to your house atau is it okay if i come to your house misalnya anda adalah seorang boss atau manager anda datang kepada sekretaris anda dan mengatakan can you type this letter sekarang bagaimana kita mengganti kalimat itu memakai would you mind atau do you mind ya would you mind typing this letter kita akan mengadakan pesta lalu kita mengundang seseorang dan sangat mengharapkan dia untuk datang ke pesta kita kita mengatakan can you come to my party sekarang kita ganti kalimat ini menjadi would you mind atau do you mind iya would you mind coming to my party kita bertamu di rumah seseorang lalu kita ingin membuka jendela kita mengatakan can I open the window bagaimana kita mengatakan kalimat ini dengan cara yang lebih sopan ya do you mind if I open the window sama dengan kita mengatakan is it okay if I open the window atau may I open the window kita lagi jalan-jalan ke tempat yang indah lalu kita minta tolong seseorang untuk mengambil foto can you take a picture of me sekarang bagaimana kita minta tolong dengan cara yang lebih sopan ya would you mind taking a picture of me mata kita mencari-cari kursi kosong tapi tidak ketemu akhirnya kita melihat satu kursi kosong di samping seseorang lalu kita bertanya can I sit here bagaimana kita mengubah kalimat itu untuk bertanya dengan cara yang lebih sopan ya do you mind if I sit here yang artinya sama dengan is it okay if I sit here atau may I sit here sekarang saat saya mengatakan can you make your own sentences mana yang saya pilih would you mind atau do you mind ketika saya mengatakan can you make your own sentences saya tidak meminta tolong ataupun meminta izin tetapi saya mengajak atau menganjurkan jadi agar tidak ada kesan pemaksaan dalam tanda kutip maka saya mengatakan it would be great if you could make your own sentences pelajaran yang ini sudah kita bicarakan pada video yang lalu bukan teman-teman yang belum nonton silakan menonton polite request sport 1 jangan lupa membuat kalimat sendiri polite request dengan would you mind atau do you mind dan tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya jangan ketinggalan mengikuti pelajaran-pelajaran bahasa inggris di channel saya bisa untuk meningkatkan kemampuan bahasa inggris anda jika anda suka dan merasa mendapat manfaat dari pelajaran-pelajaran bahasa inggris di channel ini jangan lupa subscribe juga like dan share ya semua orang bisa berkomunikasi dalam bahasa inggris seasalkan mau belajar dengan tekun semangat ya teman-teman jangan pernah menyerah never give up sekian pelajaran kali ini sampai bertemu kembali terima kasih sudah menonton thanks for watching see you and bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati